Halo guys kembali lagi dari Total Teknik Drawing kita akan belajar atau desa pluson 360 untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi di software pluson 360 untuk gambar contohnya seperti ini ya guys untuk gambar contohnya dan gambar ini saya kasih di facebook nanti saya kasih linknya buat kalian download atau buat dipelajari oke kita langsung aja disini kita ada sketchup kita pilih kita pilih tampilannya yang bagian bawah aja yang ini kita klik seperti ini terus tinggal kita lihat gambarnya seperti ini kita akan gambar tampak atas dulu tampak atas yang mana guys tampak atas yang ini ya yang ini kita akan gambar dulu yang bagian ini kita langsung aja disini ada keren kita ada panah kita klik terus cari disini salon kita pilih kantor atau kantor ya guys ya kantor atau kantor salon yang ini yang atas tinggal kita klik seperti ini nah disini udah otomatis seperti ini dia jadi gak usah bikin lagi terus kalau udah seperti ini coba kita akan ukur atau kita akan kita pasin dulu kita gunakan len gunakan len dulu buat acuanya disini pas kalau ada bentuk segitiga apa segitiga ini dia segitiga posisi segitiga ada apa ada simbolnya dia posisi udah tengah-tengah ya guys ya tengah-tengah objek gambar ini tuh kalau yang ini gak ada segitiganya tapi kalau pas segitiganya dia udah bentuk pas tengah-tengah seperti ini oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan yang namanya disini ini front line kita pindahin pastin titik kita klik ke objek lain ininya kita pastin ke titik tengah ini eh sorry bukan yang ini ya yang bagian control line yang ini tinggal klik posisi ininya ke bagian titik tengah ini nah dia ngeser kalau udah ngeser dia tinggal kita akan kasih ukuran disini panjangnya panjangnya kasih 6-6 disini 6-6 ya guys terus untuk radiusnya ukuran lebarnya atau disini adalah radius R18 R itu kan radius ya guys tinggal kita gunakan disini dia otomatis udah radius tinggal kita kasih aja disini 18 enter seperti ini dia akan menyuhaikan sebelahnya dan sebelah kirinya seperti itu jadi kita akan gunakan lingkaran lagi disini kalau kita cek atau tulis aja cek dia otomatis dia akan simbol palingkaran seperti ini nah terus disini kita kasih ukuran diameter 18 juga dia diameter ya guys kalau lingkaran dia udah otomatis diameter tapi kalau separuh lingkaran dia radius ya seperti ini ya kita cek lagi kita bikin lagi disini langsung tulisnya juga bisa langsung 18 enter seperti ini biar lebih cepat disini kita akan hapus aja yang lain ini ini kan cuma ajuan buat garis bantu doang seperti ini oke kalau udah seperti ini kita akan ubah dulu menjadi 3 dimisi nah caranya gimana disini ada finish si kecap kita finish dulu terus kita gunakan yang nama ekra klik disini nah dia akan udah otomatis ngeblok semuanya tinggal kita lihat ukurannya untuk ketebalannya disini ketebalannya 8 tinggal tulis disini 8 enter nah seperti ini terus kita lanjut ke tahap berikutnya disini kita akan bikin yang bagian ininya nah caranya gimana seperti ini ya guys tinggal kita klik aja posisinya yang bagian atas objek atas kalau udah di klik kita gunakan yang namanya ekstraks kecap yang ini nah dia otomatis ubah menjadi 2 dimensi lagi oke kita lanjut lagi kita akan bikin dulu yang bagian seperti ini nah caranya gimana disini kita akan gunakan yang namanya 2 poin atau sebutnya segi 4 dari mulai sudut mulainya seperti ini nah terus tinggal kita akan ukur disini panjangnya sekitar 40 kita 40 kita bagi 2 jadi 20 kita klik disini sampai ke titik tengah ini kasih aja 20 nah yang sebelahnya juga sama seperti ini 20 terus tinggal apa lebarnya berapa disini kita akan lihat lebarnya sekitar adalah 10 tinggal kita bikin ukuran seperti ini 10 enter nah terus tinggal kita akan bikin yang ininya langsung biar lebih cepat nah caranya gimana sama kita gunakan atau kita gunakan disini kron kita segi segi 4 nya mulai dari titik tengah yang bagian ini ya guys kontrol lainnya biar lebih cepat seperti ini nah seperti ini ya bukan titik tengah ya guys ya atau sudut lebih cepat disudut seperti ini nah terus tinggal disini berapa 12 nah 12 dia pas tengah-tengah ya guys ya tengah-tengah ini jadi 12 dibagi 2 jadi 6 kita seperti ini kita klik dari sini dan sini juga kita kasih disini 6 enter dan sebelah juga kasih 6 enter oke nah kalau udah seperti ini ini tinggal kita terima aja ya guys ya biar soalnya mengubah menjadi 3 demisinya bersamaan jadi kita akan trim potong yang tengah ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish aja terus tinggal kita langsung ke sketchup disini terus untuk ketinggiannya berapa nah disini udah ada ketinggiannya 3 2 tinggal tulis aja disini 3 2 tinggal kita oke aja tinggal disini ada robit nah kita gunakan robit seperti ini kita puterin dulu terus lanjut kita tahap pemotongan ininya nah secara yang gimana sama kita klik dulu objek disininya yang sampingnya tinggal kita gunakan disini extra sketchup tinggal disini gunakan len seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish aja terus kita akan potong gunakan extra juga bisa kita potong seperti ini tapi panahnya kita balikin seperti ini kalau udah merah ini otomatis dia namanya ada cut atau kepotong tinggal kita oke seperti ini terus tinggal kita lanjut ke bagian selanjutnya bagian seperti ini ya nah caranya gimana kita gunakan robit dulu disini kita gunakan robit seperti ini kita puter terus tinggal disini kita klik objeknya menggunakan sketchup lagi nah dia otomatis menjadi dua dimensi terus langkah selanjutnya disini kita akan gunakan apa ya gunakan segi 4 lagi yang 2 poin kita klik di sisi di pas seperti ini dia mulai di sudut seperti ini nah terus untuk jaraknya berapa disini nah jaraknya disini sama ketebalannya adalah 10 tinggal kita gunakan ukuran seperti ini 10 kasih enter nah kalau udah seperti ini kita finish dulu aja kita ubah dulu menjadi 3 dimensi kita gunakan extra lagi kita klik terus disini panjangnya berapa nah disini panjangnya sekitar ada 32 32 ya guys 32 tinggal kita tulis aja 32 enter nah 32 itu dari sini ya guys ya bukan dari sini tapi dari sini benar 32 terus tinggal kita akan bikin lingkarannya nah lingkaran 32 itu dia pas lingkaran apa ukurannya itu pas titik tengah disini ya guys bisa dilihat ya 32 itu dia ada ukurannya panjang disini dia pas tengah-tengah ini lingkaran ini ya guys jadi kita akan bikin klik disini objeknya terus kita gunakan lagi sketch up seperti ini nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita disini adalah diameter 30 dan 20 yang paling besar itu 30 kita gunakan disini atau tulis aja cahe biar lebih cepat pas tengah-tengah disini kalau udah tengah-tengah dia otomat seperti ini ya tengah-tengah seperti ini terus disini kasih berapa tadi itu 30 diameter 30 kita bikin dulu satu dulu ya guys kita bikin dulu satu dulu bikin dulu satu dulu dia ada ke atasnya dan ada ke bawahnya kita bikin dulu yang bagian bawahnya dulu ya guys saya bawa dulu soalnya kita akan potong dulu sesuaiin seperti ini jadi kan ini kan ada potongannya juga sampai sini ya guys jadi kita akan bikin dulu ke bawah dulu jadi caranya gimana tinggal kita ke finish dulu sini edge up terus gunakan ekstra nah disini kita klik ininya ke bawahin ininya ke bawahin seperti ini nah kita pasin seperti ini ya kalau udah pas tinggal kita oke aja nah seperti ini terus tinggal yang bagian pemotongannya nah caranya pemotongannya gimana nah ini posisikan pemotongannya dia pas ke sini ya guys ya pas ukuran sini nah kita akan cari bagian bawah dulu kita gunakan robit biar pas seperti ini terus kita gunakan disini yang klik disininya kita gunakan sketch up lagi nah disini kita gunakan line line seperti ini kita pasin nah seperti ini ya soalnya sudutnya seperti ini ya kemiringannya lihat ya seperti ini ya kemiringannya sama kita buka seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish aja terus kita gunakan ekstra lagi nah disini kita klik di klik juga disini terus tarik panahnya ke atas biar memotong dia kalau udah merah itu dia udah simbol pemotong ya guys ya tinggal kita oke seperti ini hasilnya tinggal kita gunakan robit lagi seperti ini oke ya tinggal kita lanjut ke bagian lingkaran seperti ini yang bagian atasnya sama tinggal kita klik aja atasnya gunakan sketch up terus kalau udah seperti ini kita cek lagi bikin lingkaran nah disini kan belum nemu di lingkaran nah ini kalau udah lingkaran dia udah ada simbol pas tengah-tengah kita klik dulu pas ke dia kalau udah pas 30 tinggal kita oke dulu aja terus tinggal kita bikin yang bagian ininya apa yang diameter 20 nya nah kita langsung aja diameter 20 kita tulis aja langsung 20 dia otomatis langsung diameter tinggal kita finish aja disini kita gunakan ekstra kita pastiin yang di dalam sininya terus tarikin ke atasnya berapa nah disini adalah 10 tinggal kita tulis aja disini kita 10 mm nah kalau udah oke tinggal kita oke aja seperti ini ya nah dia dia belubang langkah bawahnya kita belubang ya guys ya tinggal kita klik aja posisi yang bawah ini gunakan yang namanya ekstra lagi eh sorry klik disini gunakan sketch up disini nih nah seperti itu ya kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan yang namanya lingkaran lagi disini untuk pemotongannya kita gunakan lingkaran lagi pasiin seperti ini satu lagi tinggal kita finish lagi kalau udah seperti ini gunakan ekstra lagi terus ininya kebawahin nah kalau udah merah tinggal kita oke aja tinggal kita gunakan ekstra eh apa loh seperti ini ya hasilnya tinggal lihat gambarnya udah sesuai oke tinggal kita kasih disini yang kasih warnanya nah kita desainnya atau kita ke bagian klik kanan disini gambarnya klik kanan disini ada play seperti ini tinggal kita oke kita kita view aja terus kita cari disini warnanya warnanya kita metal amoni metal atau metal ya guys ya metal terus atau bukan metal apa-apa ya yang bagus disini rain glass nah ini yang bagus nih kita tinggal kita tarik ke atas aja dulu tinggal kita block semuanya nah kita udah merah kalau udah merah seperti ini tinggal kita desainnya kita desain kita pilih ke bagian leder biar kelihatan lebih bagus nah terus tinggal kita disini centangin yang bagian ledernya coba kita akan otomatis dia akan meleder sendiri oke itu dia guys cara latihan buat Tordes Plus 360 untuk 3 dimensi bagian pemula maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys selamat menikmati